Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baca Hari ini selasa 22 Februari 2022 Kira kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita semua Kita akan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya kita puji dia kita bernyanyi Tiap hari namamu Kami puji dan muliakan diri dan selalu Tuhan senantiasa memenuhi hati kita Tuhan senantiasa memenuhi hati kita Terima kasih karena hari ini Tuhan juga menyatakan itu dalam kehidupan Tuhan memperkenankan kami saat ini untuk boleh mendengarkan suara Lewat firmanmu yang akan disampaikan oleh hambamu Maka biarlah rohmu yang kudus Yang menolong kami untuk boleh menerima memahami kebenaran firman Terpuji engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan sebagai renungan bagi kita sepanjang hari ini Yaitu dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 19 Begini firman Tuhan Yesus tidak memperkenankannya tetapi ia berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau Di dalam terjemahan bahasa Batak disebutkan Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Suatu waktu Yesus bertemu dengan seorang Yang hidupnya dirasuki oleh kuasa setan Tentu ketika ia dirasuki oleh setan Maka ia kehilangan kewarasannya Orang tersebut tinggal dan selalu berkeliaran di sekitar pekuburan Dan ia selalu memukul-mukul dirinya, tubuhnya sendiri Saudara-saudara tentu orang tersebut sangat menderita Ia juga tidak memiliki kehidupan sosial seperti orang-orang lain Karena tentunya orang-orang di sekitarnya Pasti akan menjauhinya Namun ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Maka seperti biasanya Yesus melakukan mujizat bagi orang tersebut Yesus menyembuhkan dia Yesus mengusir setan yang ada di dalam kehidupan orang tersebut Dan ia menjadi terbebas Ia merasakan kelegaan Dan ia kembali hidup dengan waras Setelah apa yang dialaminya Dia merasakan puasa Tuhan yang telah membebaskannya Maka dia berniat untuk mengikut Tuhan Yesus Dan dia meminta agar ia diperkenankan Untuk boleh menyertai Yesus Saudara-saudara sekalian Namun kita Mendengarkan jawaban Tuhan Yesus Seperti yang ada di dalam renungan hari ini Yesus berkata kepada dia Pulanglah ke rumahmu Dan seterusnya Dalam arti Yesus tidak memperkenankan dia untuk ikut Mengikutinya seperti murid-murid yang 12 orang itu Mengikutnya kemana saja Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Ketika Yesus tidak memperkenankan orang tersebut Untuk mengikutinya Sebagaimana murid-murid juga mengikuti dia kemana saja Dalam setiap pemberitaannya, pengajarannya Dan juga mengikuti Yesus kemanapun Yesus melangkah Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak suka kalau orang tersebut Mau mengikut dia Yesus bukannya tidak suka kalau orang tersebut Juga menjadi orang-orang yang memberikan hidupnya Untuk mengikutnya Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Lewat perkataan Tuhan Yesus tadi kepadanya Pulanglah ke rumahmu Kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu Yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana ia telah mengasihannya engkau Itu mau memberikan sebuah penekanan Kepada orang tersebut Bahwa ketika dia memiliki kerinduan untuk mengikut Yesus Dia tidak harus seperti murid-murid yang 12 orang itu Mengikut Yesus kemana saja Tapi ia diminta oleh Tuhan Yesus Untuk menunjukkan kasihnya Terima kasihnya Kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Yang telah membebaskannya Menyelamatkannya itu Dengan ikut ambil bagian Memberitakan Injil Memberitakan berita kesukaan Bahwa Yesus telah memberikan Kelepasan dalam hidupnya Supaya itu dia ceritakan Dia bagikan kepada orang-orang Yang ada di sekelilingnya Di rumahnya Di kampungnya Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kita mau diingatkan Bahwa ketika kita Mengalami banyak Kebaikan Tuhan Kita melihat Kita merasakan Bagaimana Tuhan mengasihi kita Bagaimana Tuhan menolong kita Bagaimana Tuhan melakukan Banyak perkara besar Dalam kehidupan kita Supaya semua itu Tidak hanya tinggal Di dalam diri kita semata Tetapi Tuhan mau Supaya itu juga boleh menjadi Sebuah kesempatan bagi kita Untuk turut memberitakan Injil Sukacita Dengan menceritakannya Membagikannya kepada orang-orang lain Di sekeliling kita Sehingga bukan hanya kita Yang boleh merasakan kebaikan Tuhan Boleh menikmati Kemurahannya Tetapi lewat kesaksian kita Kita juga mau mengajak orang-orang lain Untuk mengenal dia Percaya kepadanya Merasakan kuasanya Yang telah lebih dulu kita Rasakan itu tadi Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sama seperti Orang yang telah terbelenggu Kuasa setan tadi Kehidupan kita Kehidupan kita kadang-kadang juga Seperti itu Kita terbelenggu oleh Banyak hal Dalam kehidupan ini Persoalan-persoalan Di tengah-tengah kehidupan Yang membuat kita Merasa tertekan Merasa terbelenggu Dan kita menjadi Orang yang sangat Menderita Namun Di saat-saat Seperti itu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Itu Akan menjadi Sebuah kesempatan Bagi kita Untuk boleh merasakan Bagaimana luar biasanya Tuhan Bekerja di dalam kehidupan kita Ketika kita Bertemu dengan dia Ketika kita Mau datang kepadanya Menyerahkan setiap Persoalan di dalam kehidupan kita Dan ketika kita Melihat Bagaimana luar biasanya Tuhan Menolong kita Di sana kita juga akan Beroleh kesempatan Beroleh Waktu Untuk bisa Membagikannya kepada Banyak orang Sebagai cara kita Untuk memberitakan injil Menyaksikan kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita Sehingga Bukan hanya kita Yang boleh terus Memuji dia Mengagumi dia Tetapi orang-orang Sekitar kita Sekeliling kita Juga akan Menikmati Kasih karunianya Lewat kehidupan kita Yang boleh kita bagikan Kepada Orang lain Oleh karena itu Saudara-saudara yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Jangan pernah diam Jangan pernah Memendam sendiri Jangan pernah Menyembunyikan Apapun itu Pengalaman-pengalaman Rohani kita Yang mengingatkan kita Yang memberikan kita Kesempatan untuk Melihat kebaikan Tuhan Kuasa Tuhan Di dalam kehidupan kita Mungkin Tuhan pernah Mengizinkan kita sakit Mungkin Tuhan pernah Mengizinkan kita Mengalami persoalan-persoalan besar Mengalami kita Melewati masa-masa sulit Dan penuh penderitaan Tetapi justru Sesungguhnya Di saat itulah Kita beroleh kesempatan juga Untuk boleh Menyaksikan bagaimana Tuhan Itu sangat luar biasa Menolong kita Sangat luar biasa Dan sangat terbukti Dia adalah Allah yang memelihara Kehidupan kita Yang tidak akan pernah Relah Membiarkan kita hidup Di dalam penderitaan kita Seperti ia telah menolong Dan membebaskan Orang yang hidupnya tadi Sedang terbelenggu oleh Kuasa setan Percayalah Seperti itu juga Tuhan Akan senantiasa Menolong kita Membebaskan kita Dari setiap hal Yang membelenggu kehidupan kita Pasal kita mau datang Kepada dia Oleh karena itu Mari terus bersaksi Mari terus menceritakan Kebaikan Tuhan Bagi orang-orang Di sekeliling kita Supaya setiap kita Bersama orang-orang Yang ada di sekeliling kita Senantiasa hidup Dengan memuji dia Percaya kepadanya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Yang telah mengingatkan kami Pada saat ini Supaya kami selalu belajar Untuk membagikan Semua kasih setia Yang kami telah rasakan Dari perbuatanmu Pertolonganmu Dalam kehidupan kami Tuhan biarlah Di dalam setiap Masa-masa sulit Yang kami hadapi Dalam perjalanan Kehidupan kami Kami boleh Datang kepadamu Bertemu denganmu Dan kami boleh Merasakan Kuasamu Tuhan Bekerja di dalam Kehidupan kami Sehingga Sebagaimana orang Yang hidupnya tadi Terbelenggu oleh Kuasa setan Dan Tuhan Menyembuhkannya Sehingga dia Boleh pergi Kepada Sana keluarganya Orang-orang Sekampungnya Untuk memberitakan Kasihmu Demikian kami Setiap anak-anak Yang saat ini Tengah mendengarkan Firmanmu Biarlah Tuhan Kami boleh Memberitakan Semua kebaikannya Kepada orang-orang Di sekelilingkannya Sehingga kami Boleh mengajak Membawa Banyak jiwa Untuk percaya Dan mengasihi Engkau Tuhan Terima kasih Bapak terpuci Engkau di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mari kita Terus ingat Untuk Menjaga Kesehatan kita Dengan terus Mengikuti Semua protokol Kesehatan Yang telah Ditetapkan Kirain Tuhan Memberkati kita Shalom Altyazı M.K. Altyazı M.K.